Nah teman-teman, kalau hujan-hujan begini, terus di bolu rampa ini kita bisa juga, kalau males kita bawa pulang bolu rampa, tak bisa kita duduk disini sambil cicipi, apalagi kalau bersama orang yang tersayang, terus Hujan-hujan itu yang nanya kayak, makan pisang goreng, makan pisang rugus, pisang-pisang, atau gitu, nah ini kita makan bolunya, pisang, banana poster bahasa Inggrisnya, berarti ini banana poster, saudara sama roller coaster, jadi ini memang diciptakan, karena perpaduan antara pikiran roller coaster dan pisang, ini yang belum pernah saya cakap, oh teman-teman cipain, gilir baru kita, lah mas kepor untung, makanya itu ada kegugunannya, saya tidak tahu, masak, masak tu, masak gue begini, karena ternyata ada jebol lurung, memang, memang, ini namanya banana poster, pakai tangan kanan, terus baca bismillah am, seperti saya makan roller coaster, enak sekali, tidak menghilangkan rasa aslinya pisang, dan tidak menghilangkan rasa aslinya pisang, dan tidak menghilangkan rasa aslinya bolu rampas, jadi ini, memang, karena tidak pakai piring, tidak, tidak terlalu, bagaimana kalau pakai piring, tidak laki-laki banget, kalau saya suka ya laki-laki banget, kita lihat ya, laki-laki tuh, biar dia pakai piring, yang penting banyak tangan kanan, baca bismillah, langsung makan, bagaimana, enak tuh, enak, enak, jadi, saya mau kasih lihat dulu dari situ, enak, jadi ini dia dua lapis, karena saya belum pernah coba, kita coba sama-sama, ini lapisan bawahnya bolu, nah ini dia sudah rasa pisang, tapi dikasih lagi topping pisang diatasnya ini, kenapa saya suka juga pisangnya ini, ini kayak pisang-pisang raja begitu ya, jadi kayak enak sekali, saya suka sekali makan gorengan pisang raja, nah ini kayak begitu ditaruh di sini, jadi mari kita coba, saya juga belum pernah coba yang rasa pisang ini, jadi lihat ya, ini akan saya coba dulu, saya coba dulu ya, ini ya, jadi ini terjadi dari dua layar, kalau perempuan mah gitu, dia tahu ini apa, apa ini di bawahnya, terus layar kedua apa, terus toppingnya apa, itu kan perempuan itu, lapisan layar, layar itu kayak lapisan gitu ya, apa ini, saya kira layar, memangnya perahu pakai layar, jadi ini bener, jadi ini, terus pisangnya, eh topping pisangnya lebih tebal lagi, nah kasih, ini dia terlihat dari sini, jadi ini pasti enak banget, bismillah, apa ini saya bilang, ini sih nggak perlu di bilang, review, mau tahu enak atau tidak, nggak ada, nggak ada di sini, oke, jadi kalau ke sini, pesan ke ini, coba, apalagi kalau hujan-hujan kita pesan lewat grab atau gojek, online saja, nggak usah keluar rumah, ataukah kalau teman-teman yang berada di sekitar wilayah Pratulangi, maka serbahagiaan barat bisa langsung ke pokonya sini, bagaimana di kalau kayak bolu rempahnya di bawah, terus dia berpadu dengan, pisang, pisang, di atas, di atas ada lagi topping ke, jadi begini, terus ada lagi begini, jadi, enak tambah enak, enak sekali, enak tambah enak, enak sekali, wah memang, jadi memang, ini bolu rempah kalau kita satu kali coba, kita akan mau terus, jadi cuma makan satu potong ini sudah kenyang, saya kenyang, penyang banget, jadi kita bisa pakai, oke, eh, apa lagi namanya, grab, bisa pakai gojek untuk pesan di bolu rempah, semua ada di sini, nggak usah keluar rumah, oke, buat yang tekan, di Petarani ada, di Petarani ada, jadi wilayah timur Makassar, bisa pesan di Petarani, wilayah barat Makassar, bisa pesan keratu lagi, tapi di mana saja yang penting outletnya bolu rempah, oke, jangan kemana-mana, kita terus rasakan sensasi makan bolu rempah, seperti mengingat masa lalu, bring back your memory, awas ko bring back emantanmu, awas mo emang kona, bolu rempah,